Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara saya bisa didengar para sahabat? Sangat jelas ya Jadi Yang saya hormati Ibu ketua Tain Dirundeng Teman-teman sahabat-sahabat di Tain Dirundeng Kemudian Para peserta webinar semua Berasa bahagia dan teruja hari ini Bisa bergabung dalam acara yang sangat mulia ini Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya diminta oleh Panitia Untuk mendiskusikan tentang COVID Dan studi masa depan dunia Dan Saya tidak tahu saya bicara ini apakah cukup setengah jam Atau 20 menit Atau nanti bisa dipotong jika sudah Waktunya untuk diskusi Pak Moderator Karena Topik ini Menarik Besar Nanti Akan Saya tidak buat slide Cuma akan saya coba narasikan saja Apa yang saya pahami Dan Apa yang akan terjadi Atau juga saya sudah Tulis dalam Dua buku saya ini Ada buku masa depan dunia edisi Pertama Kemudian yang kedua Nanti bisa dilanjutkan diskusi ketika membaca buku tersebut Namun Dalam kesempatan yang berbahagia ini Saya punya beberapa catatan saja Beberapa argumen Terkait COVID dan studi masa depan dunia Argumen pertama adalah Yang ingin saya sampaikan dalam diskusi ini Saya membuat disini Yaitu Bagaimana jika tidak Atau what if not Maksudnya begini Bagaimana jika tidak ada COVID pada tahun 2020 Itu sebuah pertanyaan Biasanya kita buat riset Bagaimana seandainya jika tidak ada COVID pada tahun 2020 Maka Yang akan terjadi adalah Sebagaimana biasanya Biasanya itu akan terjadi perang Dan dugaan saya Ketika melakukan beberapa penelitian tentang global studies Itu memang Di prediksi 2020 Itu akan terjadi Konflik besar-besaran Antara Iran dan Amerika Jadi waktu itu sudah dimulai Hampir dimulai Tapi saya tidak tahu kenapa Ini tidak terjadi Jadi Saya memprediksi 2020 ini Amerika dan Iran itu akan seperti Amerika dan Irak Atau Amerika dengan Ya waktu mereka Mengganyang Afganistan Jadi Ada sebuah isu Ada tokoh yang Dijadikan sebagai musuh bersama dunia Kemudian ada sebuah Konsep yang akan dijadikan Sebagai sebuah Ya Global fear Atau Ketakutan secara global Dan sebagaimana biasanya Nanti kita akan berseminar Mengenai konsep tersebut Jadi Ternyata tidak terjadi perang Ini yang membuat Semua mata kita Terbelalak Kenapa Tidak terjadi perang Sejatinya 2020 itu perang Dan Kalaupun perang Maka akan ada beberapa Dampak Yang amat Luar biasa Yang pertama adalah Akan terjadi proses The Localization of World Problem Jadi proses Melokalisir Persoalan dunia Jadi Timur Tengah Sebagai mana Biasanya Akan menjadi Sebuah Industri Perang Kemudian Persoalan Ekonomi Juga akan Ikut di dalamnya Dalam industri perang Kemudian Yang paling signifikan Adalah terjadi Proses Perpindahan Manusia Dari Timur Tengah Biasanya Ke Eropa Persoalan Migran Persoalan Persoalan Tentang Identitas Persoalan Tentang Kemanusiaan Itu akan Sebagaimana Biasanya Saya tulis Dalam ceritaan saya Ini A business As usual Jadi Bisa dibayangkan Kalau 2020 Kemarin Terjadi perang Antara Iran Dan Amerika Maka Kita tidak akan Ada lockdown Di Indonesia Kita akan tetap Kuliah Tetap Seperti biasa Tidak ada proses Work from home Dan kita hanya menikmati Visual-visual perang Yang ditampilkan Dari Timur Tengah Dan dibawa Ke ruang Rumah Atau Kediaman kita Dan Ini yang Tidak terjadi Jadi Dalam Memprediksi Masa depan Ini disebut Dengan Uncertainties Uncertainties Adalah Sesuatu Keadaan Yang Tidak menentu Atau Dalam buku Masa depan dunia Saya tulis Dengan Ketidak menentuan Jadi Hampir semua Negara Tidak punya Preparation Preparation Persiapan Bagaimana Menghadapi Pandemi COVID-19 Ini Sehingga Ini Disebut Dengan Global Panik Kepanikan Global Kalau dulu Kepanikan Global Karena Ada Teroris Kemudian Ada Isu Tentang Senjata Pemusnah Masal Kemudian Ada Orang Yang Dipertakutkan Secara Global Dan Ini Tidak ada Yang Sangat Ditakuti Adalah Sejenis Virus Dan Ini Yang Saya Katakan Dalam Catatan Saya Ini Para Global Players Jika Terjadi Perang Itu Atau Pemain Global Dia Akan Hanya Menjalankan Business As usual Jadi Seperti Biasanya Dan Dalam Persoalan Global Players Ini Ada Sebuah Narasi Singkat Yang Saya Buat Disini Yaitu Too Many Actors Terlalu Banyak Too Little Actors Terlalu Sedikit Aktornya Too Many Victims Jadi Sangat Sedikit Aktor Pemain Global Tetapi Sangat Banyak Korbannya Jadi Kalaupun Perang Di Timur Tengah Seperti Biasa Konflik Teroris Ekstremis Kemudian Ada Juga Persoalan Persoalan Kemanusiaan Lainnya Itu Tokohnya Global Players Dan Sekarang Dimunculkan Konsep Non-state Actors Itu Tidak Terlalu Banyak Dan Mereka Yang Menikmati Dari Hasil Industri Perang Ini Jadi Hanya Beberapa Kelompok Kecil Dan Mereka Nanti Akan Berkumpul Lagi Untuk Bagaimana Memberikan Pengaruh Mereka Pada Sistem Ekonomi Dunia Kemudian Bagaimana Defense Industry Kemudian Bagaimana Persoalan Tentang ICT Information Communication And Technology Jadi Hanya Itu Saja Dan Tidak Ada Dibayangkan COVID-19 Atau Coronavirus Ini Menjadi Sebuah Persoalan Global Dan Terkadang Kita Sering Membawa Pada Persoalan Konspirasi Jadi Sekarang Banyak Orang Mengatakan Virus Ini Dari Negara A Negara B Yang Mampu Membuat Virus Kemudian Negara C Yang Memproduksi Obat Penawarnya Kemudian Tokoh A Yang Memiliki Kemampuan Untuk Membuat B Jadi Kita Terlalu Banyak Mengkonsumsi Informasi Ketika Ini Dan Informasi Konsum Apa Namanya Informasi Yang Kita Konsumsi Ini Without Preparation Tidak Ada Sebuah Persiapannya Jadi Kalau Dulu Pada Tahun 2001 Ketika WTC Itu Orang Cepat Ketika Global Panik Itu Global War 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 On Terror Itu Maka Orang Akan Osama Beladen Kemudian Teroris Kemudian Banyak Negara Harus Memikirkan Kebijakannya Tapi When Ketika Persoalan Virus Pandemi Ini Muncul Jadi Tidak Dipersiapkan Bagaimana Adalah Bahasa Inggris Disebut dengan World Orders Tatanan Dunia Orang Sekarang Ngomong New Normal Tapi Bagaimana Persiapan Tatanan Dunia Ketika Virus Ini Yang Terjadi Hari Ini Adalah Proses Saling Salah Menyalahkan Kemudian Orang Dianggap Ini Sebuah Takdir Tapi Bagi Saya Itu Tidak Ada Persoalan Dengan Tokoh Dengan Negara Yang Menarik Bagi Saya Adalah Kenapa Kemudian Pandemi 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 COVID-19 Ini Bisa Muncul Di 2020 Nah Ini Yang Bagi Bagi Saya Sangat Ada Yang Bicara Selain Saya Ya Bagaimana Kenapa Muncul Di 2020 What What Kind Of Interpretation Jadi Interpretasi Apa Yang Bisa Kita Berikan Ketika Muncul Pada 2020 Ini Kalau Kita Lihat Dalam Sisi Numerologi Atau Ilmu Perangkaan 20 20 Ini 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Dan Itu Biasanya 4 Itu Adalah Angka Ujian Atau Trial Numbers Jadi Ini Merupakan Tahun Yang Penuh Ujian Dan Ujiannya Dihadapi Secara Global Nah Jadi 2020 Akan Dan Sedang Terjadi Banyak Shifting Shifting Ini Artinya Perubahan Tatanan Dunia Yang Sekarang Diperkenalkan Dengan Istilah Planetary Civilization Atau Peradaban Planetary Jadi Saya Kupas Dalam Buku Saya Disini Tentang Planetary Peradaban Planetary Jadi Ini Sebuah Era Baru Setelah Terjadinya Proses Globalisasi Jadi Setelah Terjadi Proses Globalisasi Maka Disana Terjadi Proses Peradaban Planetary Dan Dugaan Kuat 2020 Kalau kita Baca Hampir Beberapa Literatur Saya Sini Ada Beberapa Literatur Itu Memerupakan Titik Departures Titik Departures Titik Perkeberangkatan Umat Manusia Dalam Memasuki Peradaban Baru Yang Itu Adalah Dimotori Dengan Sebuah Konsep Yaitu Hyper Connected Society Jadi Konsep Hyper Connected Society Jadi Manusia Yang Sangat Diperdekatkan Dengan Teknologi Teknologi Apa namanya Tadi Digital Kemudian Teknologi Internet Itu Membentuk Sebuah Peradaban Baru Dan Dalam Hal ini Dugaan Kuat Saya Kemunculan COVID-19 Ini Merupakan Sebuah Apa Namanya Babak Baru Dari Peradaban Dunia Dan Saya Memprediksi Jika 2020 Ini COVID-19 Ini Betul-betul Menjadi Global Jadi Dia Menjadi Permasalahan Global Dan Semua Negara Kita Merasa Dampak Jadi Kalau Misalnya Perang Yang Tadi Saya Ceritakan Mungkin Kita Di Indonesia Yang Dampak Mungkin Hanya Mereka Yang Bermain Saham Yang Pemain Bisnis Tapi Hari Ini Kemunculan COVID-19 Ini Kita Di Kampung Halaman Kita Merasakan Dampak Yang Luar Biasa Kemunculan Dan Titik Departure Ini Dari Globalisasi Menuju Planetary Civilization Itu Dimulai Dengan Sebuah Ujian Yang Saya Tulis Disini Adalah The Ultimate Trials In The Global Arena Jadi Ini Merupakan Sebuah Ujian Puncak Secara Global Dimana Semua Negara Menghadapinya Dan Semua Kelompok Merasakannya Dan Orang Tidak Punya Kekuatan Penuh Untuk Melawan Apa Namanya Virus Corona Ini Mungkin Orang Banyak Ketika Bicara Tentang Virus Ini Akan Ingat Dengan Bukunya Yuval Noah Harari Tapi Bagi Saya Ini Merupakan Sebuah Race Race Itu Race Of Civilization Jadi Sebuah Balapan Peradaban Manusia Yang Itu Memunculkan Peradaban Baru Artinya Apa Siapapun Yang Bisa Berhasil Baik Itu Komunitas Baik Itu Bangsa Negara Dalam Menghadapi Virus Corona Ini Dia Akan Menjadi A New Players A New Global Players Atau A New Actors Tokoh Baru Dalam Peradaban Baru Yang Dikenal Dengan Peradaban Planetari Jadi Ini Merupakan Ujian Ujian Apa Ujian Terhadap Kemanusiaan Jadi Kita Bicara Tentang Ujian Terhadap Kesehatan Ujian Tentang Tatanan Kehidupan Atau yang Tadi Saya Sebut New Orders Jadi Ujian Ini Dihadapi Di Semua Negara Mulai Dari Negara Paling Maju Yang Amerika Cina Kemudian Beberapa Negara Di Eropa Di Asia Tenggara Termasuk Kita Indonesia Menghadapi Persoalan Ini Pada Bersamaan Nah Kita Tidak Perlu Mencari Kambing Hitam Kalau Nanti Kita Cari Kambing Hitam Maka Akan Banyak Bicara Tentang Teori Konspirasi Tetapi Begitu Ujian Ini Bisa Kita Lewati Atau Global Citizen Masyarakat Global Ini Mampu Melewati Ini Maka Dia Mampu Membuat Sebuah New World Order Atau Sebuah Tatanan Baru Kehidupan Yang Itu Sudah Difasilitasi Oleh Jaringan Internet Jadi New World Order Tatanan Baru Kemanusiaan Yang Difasilitasi Oleh Jaringan Internet Ini Jadi Saya Sedikit Geser Ke Sebuah Kajian Pertahanan Jadi Hari Ini Orang Lebih Banyak Melihat Bagaimana Perubahan Yang Terjadi Di Silicon Valley Ketimbang Apa Yang Terjadi Di Pentagon Jadi Orang Lebih Melihat Dinamika Vibrasi Manusia Tadi Yang Saya Sebutkan Dengan Hyper Mind Connected Atau Hyper Society Connected Itu Di Silicon Valley Dan Ini Menjadi Race Race Artinya Sebuah Balapan Baru New Race Of Humans In Global Arena Sebuah Perlombaan Baru Kemanusiaan Dalam Arena Atau Arena Global Itu Dan Siapapun Yang Menang Disitu Bukan Lagi Bicara Tentang Negara Yang Super Power Tetapi Bicara Adalah Who Can Connect Others To Us Siapa Yang Mampu Meng-connect Tentang Yang Terhadap Diri Kita Jadi Bukan Persoalannya Adalah You Are Really Powerful Anda Sangat Kuat Dalam Sistem Pertahanan But How You Can Connect Others To Your Own Interest Bagaimana Anda Bisa Meng-connect Orang Lain Kepada Interest Kamu Dan Ini Yang Kita Rasakan Selama Pandemi Ini Jadi Kita Tidak Bisa Kemana Mana Tapi Kita Bisa Berbuat Apa Saja Dan Kita Bisa Kemana Mana Dan Ini Difasilitasi Oleh Jaringan Internet Dan Ini Yang Muncul Kemudian Konsep Yang Saya Sebutkan Disini As a New Departure A New Order Yaitu Transhumanism Transhumanism Kemudian Internet Sovereignity Sovereignity Kedolatan Internet Kemudian Terciptanya Sebuah New Generation Saya Tidak Bawa Kepada Persoalan Diven Atau Persoalan Tentang Operasi Intelligent Terhadap New Generation Ini Karena Apapun Yang Kita Hadapi Hari Ini Itu Adalah Hasil Dari Rekayasa Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Dan Apapun Yang Akan Kita Lewati Sekian Puluh Tahun Yang Datang Adalah Apa Yang Direkayasa Pada Hari Ini Jadi Orang Merekayasa Hari Ini Untuk Kedepan Yang Kita Lewatin Hari Ini Adalah Hasil Rekayasa Orang Lain Sebelum Kita Lahir Jadi Anda Bisa Bayangkan Sekarang Orang Menciptakan New Platform New Platform New World Orders Dan Kita Sekarang Di Indonesia Sudah Punya Konsep Yang Itu Masih Perlu Didalami Yaitu New Normal Dan Itu Tidak Pernah Kita Jumpai Dalam Kamus Manapun Tentang Istilah New Normal Bahkan Kadang-kadang Saya Pikir Ini Bukan New Normal Lagi Tapi Bisa Jadi Abnormal Tapi Saya Lebih Cenderung Mengatakan New World Orders Jadi Tatanan Baru Dunia Setelah Pandemi Ini Akan Berubah Total Jadi Beberapa Negara Yang Tadinya Dia Kuat Dalam Industri Perang Dia Akan Berfikir Ulang Apakah Kekuatan Saya Dalam Industri Perang Ini Akan Mampu Untuk Menjadi Real Global Players In The Future Jadi Atau Nanti Di masa Yang Akan Datang Global Players Atau Pemain Global Itu Who Can Connect Who Can Control And Who Can Produce The Consiseness Jadi Siapa Yang Mampu Mengontrol Siapa Yang Mampu Memproduksi Dan Siapa Yang Mereproduksi Kesadaran Manusia So Basically Saya Berbicara Tentang The Proses Transhumanism Jadi Ketika Nanti Kita Melewati Fase Ini Tubuh Kita Menjadi Semakin Imun Dan Manusia Itu Semakin Otonom Dengan Dirinya Sendiri Dia Akan Bisa Kemudian Mudah Dikontrol Di masa Yang Akan Datang Saya Tidak Mau Mengatakan Bahwasannya Sekian Puluh Tahun Nanti Akan Ada Pandemi Baru Yang Mungkin Seperti Zombie Jadi Beberapa Satana Sudah Menulis Tentang Zombieologi Dan Bagaimana Nanti Kedepan Ketiga Nanti RIS Ini Balapan Kemanusiaan Ini Bisa Menghasilkan A New Generation Sekarang Para ilmuwan Sedang Berpikir Bagaimana Tentang Long Life Jadi Mereka Sedang Berpikir Bagaimana Bisa Hidup Semakin Lama Kemudian Kalau kita Baca Beberapa Buku Disini Juga Ada Yang Mereka Ingin Mencoba Menjiplak The Technology Of God Dan Mereka Berpikir Bagaimana Mereka Bisa Mereplace Kekuatan God Atau Tuhan Dan ini Sesuatu Yang Biasa Di kalangan Para ilmuwan Hari ini Para Science Dan Mereka Ingin Mengatakan Bahwasannya In the Futures Kita Bisa Mungkin Menurut Bahasa Mereka Becoming God Menjadi Tuhan Dan Ini Saya Rasa Yang Akan Kita Alhami Ketika Misalnya Ada Sebuah Etnik Ada Sebuah Apa Namanya Kelompok Manusia Yang Betul-betul Bisa Melewati Pandemi Ini Mungkin Ini Bagi Saya Kalau Saya Lihat Ini Mungkin First Ujian Atau First Ya Mungkin Kalau Seperti Ujian Ujian Babak Pertama Mungkin Setelah Ada Pandemi Covid Dugaan Saya 50 Tahun Kedepan Akan Ada Ujian Yang Keselanjutnya Bisa Jadi Seperti Jenis Manusia Zombie Atau Manusia Yang Bisa Dia Dikendalikan Oleh Robot Dan Dia Bertendak Tandu Dan Dia Betul-betul Menjadi Budak Dari Robot Atau Budak Dari Apa Yang Telah Diciptakan Sebelumnya Dan Ini Sekarang Yang Menjadi Diskusi Berat Atau Diskusi Yang Tidak Gampang Dicari Jawabannya Ketika Nanti In Near Futures Manusia Itu Dikontrol Oleh Apa Yang Hari Ini Mereka Kontrol So Yang Tadi Saya Katakan Who Kontrol Dan And Who Produce The Consiseness Siapa Yang Memproduksi Kesadaran Manusia Hari Ini Jadi Kita Hari Ini Misalnya Saya Mengambil Contoh Dengan COVID-19 Jadi COVID-19 Ini kan Kita sudah Menjadi Global Fear Ketakutan Global Setiap Hari Televisi Media Memberitakan Tentang COVID-19 Meskipun Jumlah Yang Meninggal COVID-19 Itu Tidak Mungkin Sebanding Dengan Jumlah Orang Kecelakaan Serangan Jantung Diabetes Dan Penyakit Penyakit Lain Tetapi We are In The Situation Of Fear Jadi Kita Dalam Keadaan Yang Sangat Penuh Dengan Ketakutan Kita Tidak Bisa Keluar Dari Ketakutan Ini Karena Televisi Media Dan Dan Siapa Siapa Yang Bisa Melewati Ini Mungkin Dia Akan Ada Ujian Selanjutnya Mungkin Beliki Sebuah Tatanan Baru At The Sime Dan Pada Saat Yang Sama Ketika Hari Ini Terjadi Proses Covid Saya Menduga Nanti Akan Ada Sebuah Produksi Kesedaran Baru Dan Misalnya Hari Ini Contoh Misalnya Anak Saya Atau Anak Anak Kita Tidak Perlu Lagi Ikut Ujian Ujian Apa Namanya Ujian Akhir Dan Orang Bisa Lulus Tanpa Harus Ketuk Ujian Kalau Pengalaman Ini Nanti Tidak Mengurangi Produk Kecerdasan Produk Kemanusiaan Boleh Jadi Tahun Depan Berdasarkan Praktek Pada Tahun Ini Yaitu Pada Masa Covid-19 Ini Mungkin Tahun Depan Juga Tidak Ada Lagi Ujian Demikian Juga Dengan Kita Dosen Kalau Kita Melihat Ujian Pemberian Mata Kuliah Cukup Dengan Daring Mungkin Tahun Tahun Kedepan Akan Dipikirkan Bahwa Saya Tidak Perlu Lagi Kelas Jadi Perubahan Ini Yang Tadi Dibilang New Normal Ini Sebuah Tatanan Baru Tatanan Inilah Yang Selalu Muncul Setelah Ada Perang Dan Tadi Disebutkan Setelah Ada Sebuah Pandemi Sebuah Ada Sebuah Musibah Dan Terjadi Bangsa Yahudi Melewati Ini Bangsa Jerman Di Amerika Jadi Anda Bisa Bayangkan Ketiga Orang Jerman Mereka Yang Lari Dari Jerman Dibawa Ke Amerika Itu Hampir Semuanya Mereka Menjadi Sain Menjadi Sain Menjadi Para Ilmuwan Dan Ini Mereka Yang Menciptakan Memproduksi Pengetahuan Jadi Yang ingin Saya garis bawahi Kedepan Dalam Perspektif Pasal Depan Dunia Bisa Jadi Nanti Produk Manusia Dalam COVID-19 Ini They Will Produce A New Order A New Kesadaran New Consiseness Dan Mereka Yang Akan Menciptakan Ini Dan Kita Generasi Saya Misalnya Yang 40 Tahun Sekarang Harus Melewati Ini Tetapi Anak Saya Anak Kita Mereka Bukan Melewati Sedang Menjalani Jadi Anak Saya Hari Ini Misalnya Lulus Tanpa Ujian Kemudian Lulus Naik Kelas Tanpa Ujian Itu Bagi Mereka Sudah Mereka Alami Berkah Dengan Tadi COVID-19 So The Problem Is Who Who Met Siapa Yang Menciptakan Ini Ini Yang Tidak Kita Sadari Saya Tidak Mau Bicara Ini Di Aceh Dalam Kontek Misalnya Kita Membawa Studi Masa Depan Ke Aceh Mungkin Orang Tidak Berfikir Ini Yang Mereka Berfikir Adalah Lebih Banyak Menggiring Isu COVID-19 Ini Pada Persoalan Bersifat Konspirasi Siapa Yang Salah Apa Kemudian Bagaimana Itu Salah Bahwasanya Kalau Saya Buku Beberapa Buku Misalnya Ketika Kita Bicara Strategi Dalam COVID-19 Ini Ada Buku Misalnya Yang Ditulis Oleh Lauren Freemans Jadi Dia Menjabarkan Ada Sekian Strategi Yang Bisa Dilakukan Jadi Tidak Kemudian Kita Mentah Mentah Melihat Masalah Ini Dari Sebuah Perspektif Yang Menggiring Kita Pada Persoalan Konspirasi Dan Ini Yang Saya Rasa Yang Akan Terjadi Di Kedepan Adalah Ketika New Generation Generasi Baru Ini Menciptakan New World Order New World Order Ini Bukan Berdasarkan Hasil Perang Jadi Produksi Pengetahuan Pasca Covid Ini Bukan Based On Conflict Based On Wars Based On Violence And Based On Intrig But Mostly Based On What They Apa Yang Mereka Hadapi What They Face During The Covid Because Covid Is Not About War Covid 19 Is About Manusia Human Mana Mereka Itu Mampu Berfikir Apa Yang Harus Mereka Lakukan Di Kedepan Jadi 10 20 Tahun Jadi Teori Teori Pengetahuan Ilmu Sosial Misalnya Apa Namanya Ilmu Sosial Modern Itu Kan Lebih Banyak Membase Basis Teorinya Pada Pengalaman Peperangan Pengalaman Konflik Pengalaman Kekerasan Di Sebuah Negara Kemudian Muncullah Teori Teori Pengetahuan Tetapi Hari ini Dari Pengalaman Covid Kemudian Pengalaman Kita Dengan Transhumanism Tadi Itu Pengalaman Perpindahnya Manusia Dari Globalisasi Ke Peradaban Planetary So Everything Segala Sesuatu Akan Berubah Bentuk Pengetahuan Di Masa Yang Akan Datang Jadi Saya Katakan Bahwa Saya Tadi Covid Ini Is Just Gate Oh Maybe Is Key Covid Ini Bisa Menjadi Sebuah Gerbang Atau Dia Menjadi Sebuah Kunci Untuk Kita Melihat Bagaimana Wajah Kemanusiaan Setelah Pasca Covid Di Mungkin 10-20 Tahun Yang Akan Datang Jadi Akan Banyak Bentuk Pengetahuan Yang Dihasilkan Oleh Generasi Yang Melewati Covid Ini Yang Tidak Sama Basis Pengetahuannya Dengan Mereka Yang Menghasilkan Produk Keilmuan Karena Perang Tadi Yang Saya Katakan Dan Ini Saya Rasa Nanti Bisa Menjadi Catatan Bagi Kita Sifitas Akademika Di Aceh Misalnya Untuk Bisa Memikirkan Jadi Tidak Memikirkan Secara Konspirasi Ini Negara A Ini Negara B Nanti Ada Kalau itu Kita Diskusi Tidak Habis Habis Di Indonesia Masalah Jual Beli Mafia Virus Kemudian Bagaimana Persoalan Apa Namanya Afrika Dan Disana Banyak Sekali Ditemukan Virus Tetapi Begitu Kita Baca Misalnya Bukunya Yang Pernah Saya Bedah Itu The Future Is Asian Buku Ini Ditulis Lev Parakana Masa Depan Adalah Asian And Asian Negara Asia Dan Itu Menjadi Salah Satu Global Players Dan Dia Mampu Menciptakan Global Orders Jadi Bisa Jadi Ini Yang Tadi Saya Katakan COVID-19 Ini Merupakan Salah Satu Kunci Atau Gate Atau Sebuah Gerbang Baru Dimana Mereka Yang Mampu Melewati Ujian Ini Akan Menjadi Global Players Dan Bisa Menciptakan Merekayasa Global Orders Jadi Wajar Ketika Kita Lihat Cina Bagaimana Mereka Menyelesaikan Persoalan COVID-19 Dengan Begitu Tertata Sistemat Jadi Mereka Mampu Melewati Ini Kemudian Kita Tidak Mau Terlibat Dengan Ini Dia Virus Dari Wuhan Atau Bagaimana Amerika Menghadapi Masalah Virus COVID-19 Dengan Persoalan Rasis yang Terjadi Disana Jadi Balapan Ini Akan Terus Terjadi Dalam Transisi Dari Era Globalisasi Ke Era Planetary Civilization Nah Poin Terakhir Yang Ingin Saya Sampaikan Ini Sudah Lebih Dari 20 Menit What Next Apa Yang Terjadi Di Hadapan Kita Nah Ini Yang Mungkin Nanti Kita Bisa Diskusikan Kalau Memang Ini Kurang Ilmiah Saya Sering Bilang Ini Agak Sedikit Gendeng Jadi Susah Dinalar Tapi Saya Coba Tulis Dalam Bahasa Yang Sederhana What Next Ada Beberapa Poin Yang Terjadi Di 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 Hadapan Kita Nanti Setelah Ini Saya Membuat Di Sini Apa Yang Muncul Kolektif Graziness Kolektif Graziness Adalah Kegilaan Kolektif Yang Itu Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Dan Ini Pun Yang Sedang Kita Alami Dan Nikmati Hari Ini Jadi Ketika Ada COVID Ini Itu Menciptakan Sebuah Situasi Apa Yang Disebut Yang Tadi Saya Sebut Dengan Kolektif Graziness Dan Kolektif Graziness Ini Kegilaan Ini Bukan Artinya Positif Dan Negatif Telah Menjadi Hal Baru Dan Menjadi Sesuatu Yang Akan Kita Nikmati Di Masa Yang Akan Datang Jadi Yang Ini Saya Sampaikan Adalah Ketika Manusia Bisa Menciptakan Sebuah Kolektif Graziness What Do You Think Apa Yang Akan Anda Pikirkan If Someday Jika Sesuatu Hari Nanti Itu Manusia Yang Tadi Menjadi Dikendalikan Alih Robot Robot Yang Saya Membuat Itu Yaitu Kolektif Graziness Jadi Something Yang Terjadi Sesuatu Yang Terjadi Di Tempat Lain Konyol Dan Itu Sesuatu Yang Tidak Patut Tidak Pantas Dan Kita Hadir Di Situ Dan Menikmati Saya Tidak Bisa Menyebutkan Secara Spesifik Tapi Kolektif Graziness Akan Menjadi Trend Baru Kemudian Yang Kedua Adalah Akan Terjadi Proses The Destroy Human Consiceness Proses Penghancuran Kesadaran Manusia Ini Akan Terjadi Karena Tadi Saya Katakan Produksinya Akan Ada Yang Memproduksi Yang Baru Ada Kelompok Baru Nanti Setelah Ini Akan Memproduksi Kesadaran Manusia Jadi Sekarang Yang Dihancurkan Jadi Everything Become Usual Tadi Yang Saya Katakan Business Of Usual Jadi Ini Yang Saya Rasa Akan Terjadi Dan Sedang Terjadi Didestroy Proses Pengurusakan Kesadaran Manusia Ini Akan Kita Rasakan Setidak Ngekasih Contoh Yang Detail Dalam Hari Hari Nanti Menjadi Sesuatu Yang Viral Karena Dimana Sekarang Orang Cari Uang Di Sana Kemudian Yang Ketiga Adalah New Integrated Of Digital Society Jadi Sebuah Masyarakat Yang Saling